Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di bilik menjahit kali ini kita akan melanjutkan proses menjahit gamis amrela sekarang kita fokus ke pembuatan manset jadi lengannya saya mau pakaikan manset caranya kita setrika terlebih dahulu vislin di atas kain jadi kainnya 2 lapis saya tumpuk kemudian vislinnya disetrika sampai dengan posisi lemnya di bagian bawah sampai vislinnya lengket dengan kain disini saya gunakan manset ukurannya lebar 4 cm kemudian panjangnya 23 cm setelah disetrika dan sudah lengket kain vislinnya sekarang kita gunting dengan melebihkan 1 cm kampuhnya untuk manset mansetnya ini akan saya tambahkan kerutan di bagian depan jadi kita siapkan kain selanjutnya kita akan kerut nah cara saya mengerut ini saya akan lipat 2 sebenarnya bagusnya dilipat 2 dengan terlebih dahulu saya setting mesinnya ya caranya setting ketegangan benang paling tinggi 9 cm kemudian setikannya ke 4 cm sebenarnya lebih bagus kalau dilipat kemudian dikerut kalau teman-teman bisa langsung dibegitukan saja supaya hasilnya bagus tetapi sudah saya coba beberapa kali dia kurang kerutannya kurang jadi saya akali seperti ini jadi sisi sebelahnya saya kerut terlebih dahulu kemudian sisi sebelahnya menyusul jadi kemudian saya baru lipat ini mungkin tidak mengerut karena terlalu tebal ya makanya saya ambil jalan seperti ini teman-teman juga bisa sebenarnya pakai karet karet benang bawah boleh pokoknya kerutan lah saya mau kerutan yang asal-asal saja seperti ini teman-teman yang mau rempel juga boleh yang rapi itu boleh nah selanjutnya yang apa kain yang sudah kita tempel faceline tadi kita lipat satu sisi masuk ke dalam seperti ini teman-teman boleh gunakan faceline yang lebih tebal ya ini saya gunakan yang paling tipis karena adanya itu oke selanjutnya kita satukan jadi kerutan kain yang sudah kita kerut atau rempelnya ya ceritanya kita letakkan di bagian tengah teman-teman bisa langsung simak saja videonya cara menyatukan selanjutnya 3 lapis kainnya ya lapis atas bawah mansetnya kemudian di tengahnya diselipkan kerutan rempel nah cara menjahitnya bisa langsung teman-teman lihat ini saya percepat supaya tidak bosan ya nah caranya mudah seperti itu saja kemudian setelah kita balik akan seperti ini hasilnya supaya mudah kita gunting bagian dalam supaya tidak mengganjal oke selanjutnya kita ke bagian lengan nah terlebih dahulu lengannya ini sudah saya obras bagian tepinya ya tepi lengannya kemudian kita jahit kita satukan lengannya dengan kampuh yang sesuai dengan yang teman-teman potong di awal kalau ini saya pakai satu setengah ya satu setengah atau satu ini kurang ingat pokoknya sekitaran itu kemudian disisakan 8 cm dari arah bawah jadi stop di 8 cm dari bawah kita sisakan untuk mansetnya kemudian kita jahit bantu dulu seperti ini sebenarnya saya jahit seperti ini supaya bisa dikerut sedikit karena kan bagian lengan bawah itu tentunya lebih besar daripada lebar mansetnya kalau mau lebih lebar lagi sebenarnya potongan lengannya itu bisa diluruskan saja jadi nanti kalau dipasang manset bisa dikerut lebih banyak kira-kira seperti itu kemudian langsung kita satukan saja manset dengan lengannya posisinya teman-teman bisa lihat posisinya teman-teman bisa lihat jadi arah manset yang bagus menempel dengan bagian dalam lengan oke kemudian kita jahit satukan mengikuti kampuh masing-masing manset dan apa namanya bawah lengan jadi 1 cm ya teman-teman bisa langsung lihat jadi ini saya tadi lupa ya tarik untuk kita kerut-kerut sedikit bagian bagian bawah lengannya karena kita harus lebarnya harus sama besar dengan lebar mansetnya supaya bisa masuk oke teman-teman bisa lihat diarahkan saja sambil menjahit sambil diarahkan nah setelah itu tinggal ditutup saja nah jadi sudah finishing sudah akhir kita jahit keliling ditutup pelan-pelan diratakan dirapikan sambil ditekan kemudian kita jahit jadi kalau mau kaku teman-teman boleh gunakan kain vislin atau kain keras yang lebih kaku atau yang lebih keras yang suka agak kaku bagian mansetnya oke ini jangan sampai juga seperti ini kasusnya yang terjepit tergigit seperti ini jadi ini saya buka sedikit karena ada kain atasannya yang agak tergigit nah tinggal kita jahit saja keliling ini saya kerut apa saya kerut seperti ini karena supaya sesuai dengan yang apa namanya rempel yang di bagian depan kan kalau saya buat yang rempel yang rapi saya rasa kurang matching jadi saya gunakan yang rempel asal kerut-kerut biasa seperti ini oke sampai di akhir seperti ini sudah selesai selanjutnya tinggal kita lubang saja dan ditambahkan kancing oke mudah ya cara membuat lengan manset tambahan rempel teman-teman bisa coba di rumah rempelnya bisa dimodel lebih bagus atau lebih rapi sesuai dengan kebutuhan dan selera teman-teman saya kira seperti itu untuk bagian rempel bagian manset lengan semoga bermanfaat tinggal ditambahkan kancing dan lubang kancing selamat mencoba teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati menikmati